Nah sekarang apakah ada apotheosis kontemporek yang sekarang mengaku sebagai Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, ibu, adik-adik setelah mengucapkan syukur kepada Allah Alhamdulillahirrohmanirrohim Dan juga setelah mengucapkan selamat serta salam kepada cunjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bersama-sama mengkaji apa-apa yang ada di dalam Islam Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran Bapak, ibu, adik-adik Jika ada pertanyaan yang sangat gampang berikut ini Pasti jangankan bapak-bapak Jangankan ibu-ibu Adik-adik pun pasti bisa menjawab Yaitu siapa raja Nah, adik-adik siapa ini? Dapat hadiah ini kalau sisa jawab ya Oke, hadiahnya Kalau untuk adik-adik masih berani membeli hadiah Kalau bapak-bapak ini gak berani saya Siapa nama raja yang mengaku sebagai Tuhan Siapa? Siapa nih? Siapa? 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 Nama raja ini raja Manusia loh Manusia Untuk adik-adik loh ini Untuk masanya Bapak-bapak gak berani ini saya Kurang tebal Nama raja yang mengaku sebagai Tuhan Siapa? Depannya Depannya Siapa? Nah, pindah Masih apa namanya? Masih ya Sini, dapat hadiah Dapat hadiah benar-benar kok Maju Maju gak mau Mau dikasihkan siapa? Tidaknya Nah, ini Yang ditunjukkan ini Masih apa ini? Masih ya Oh Siapa? Ayo, maju Mau gak? Wah, katongnya gak berani Gak berani Terlalu kecil untuk katongnya Oke Ada seorang raja Yang mengaku sebagai Tuhan Dan ini sudah sering Sudah sering dikabarkan Terutama Kisah Ketika Fir'on Berdebat Dengan Musa Ketika Nabi Musa Menceramai Fir'on Ketika Nabi Musa Berdakwa kepada Fir'on Fir'on Berkata seperti ini Setelah dia itu Mengumpulkan Para pegedenya itu Karena sudah merasa Hebat Bisa mengumpulkan pegedenya Dia mengatakan gini Fakola Fakola itu Maka berkata Yang berkata Fir'on itu Fakola Fakola Maka Fir'on berkata Ana Aku Aku Bukan Deni Julegi loh Fir'on maksudnya Ana Fir'on Robu Kumul A'la Tuhan Kamu Kamu itu Maksudnya Musa itu Itu kan Sedang Sedang Gaya Kepada Musa Ana Robu Kumul A'la Aku adalah Tuhanmu Yang tinggi Tuhanmu Yang mahat tinggi Nah Ini tuh Sesombongnya Fir'on Manusia Yang mengaku Sebagai Tuhan Nah Kalau kita Mempelajari Filsafat Khusususnya Teologi Orang yang mengaku Sebagai Tuhan itu Apotheosis Apotheosis Teosniku Tuhan Apotheosniku Mengaku Menjadi Tuhan Apotheosis ini Terkenal Ketika Ada seorang Sastrawan Namanya Dan Brown Menulis buku novel Judulnya The Lost Symbol Yang mengatakan Bahwa Di gedung Kapitol Amerika itu Yang gedungnya Tukang membuat hukum Di Amerika itu Digambari Presiden pertama George Washington Yang disebut sebagai George Washington Apotheosis George Washington Sebagai Dewa Sebagai Tuhan Nah Jadi Ada manusia Yang Menyebut dirinya Sebagai Tuhan Apakah kira-kira Dulu Selain Fir'on Ada yang lain Yang mengaku Sebagai Tuhan Ada Banyak Banyak Misalnya Ini Monten Majapahit Ini ya Monten Monten Perjol Majapahit Yang Mengaku Sebagai Tuhan Sebagai Dewa Namanya Kerta Raja Samp Raja Majapahit Yang dipatungkan Patungnya Dibritar Dipatungkan Sebagai Dewa Hara Hiri Dewa Hara Hiri Antara Dewa Hirsut dan Siwa Dan dia mengatakan dirinya Sebagai Tuhan Apotheosis itu Orang menjadi Tuhan Itu Orang yang mengaku Sendiri sebagai Tuhan Atau Orang yang Dianggap sebagai Tuhan Kalau orang yang Dianggap sebagai Tuhan Nonton Monten Monten Kenal Monten Saya diomongnya Poh? Nerti Pohon muden Kita Pohon muden Tapi Nonton Hadis ini Hadis Jadi Hadis Ketika Adi Bin Hatim Ketemu Nabi Adi Bin Hatim Niko Rojo Seorang Raja Raja Beragama Nasrani Yang baru saja Masuk Islam Ketemu Nabi Terus Adi Bin Hatim Itu masih memakai salib Terbuat dari emas Terus Nabi Bersabda Seperti ini Ya Adi Tanggalkan Atau lepas Kalung Lepas Kalung Selain Mengatakan Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Menyebutkan Petikan Ayat Yang ada Di surat Atau Bah Ayat Yang ke 31 Selain Mengatakan Melepas Kalung Kalung Emas Mengatakan Seperti ini Mereka mengambil Apa Ahbar Para Ulama Ulama Para Orang-orang Pintar Dan Para Rohif Arbaban Sebagai Tuhan Tuhan Selain Allah Jadi Mengatakan Bahwa Setelah Suruh Lepas Itu Nabi Menyatakan Bahwa Mereka Orang-orang Nasrani Dan Yahudi Itu Menjadikan Ulama-ulamanya Maupun Rohif-roifnya Sebagai Tuhan Yang Menyingkirkan Allah Terus Adi bin Fatim Sempat Bertanya Bertanya Atau Menyatakan Ketidak Setujuannya Mereka Tidak Menyembah Para Rohif itu Ya Nabi Mereka Tidak Menyembah Para Rohif itu Ya Rasul Terus Nabi Menjawabnya Seperti Bukankah Ketika Para Rohif Dan Para Orang-orang Pintar Itu Mengharamkan Sesuatu Maka Pengikutnya Kaumnya Akan Juga Mengharamkan Bukankah Ketika Para Ulama Dan Para Rohif-roif Itu Menghalalkan Sesuatu Maka Para Pengikutnya Juga Menghalalkan Nah Berarti Yang Namanya Menuhankan Atau Namanya Menyembah Itu Tidak Selalu Bersujud-sujud Itu Tidak Selalu Berdunglung-dunglung Maksudnya Mesti Tetapi Asalkan Ada Manusia Yang Membuat Hukum Sendiri Yang Menghalalkan Dan Menghalalkan Sesuatu Dan Orang itu Mengikuti Maka Itu Sudah Termasuk Sebagai Menyembah Itu Yang Disebut Sebagai Apotheosis Apotheosis Kenapa Manusia Tidak Boleh Membuat Hukum Sendiri Karena Jelas Yang Berhak Membuat Hukum Nikun Ke44 Petikanya Begini Wa Malam Yahkum Bima An Zal Allah Fa Ula Ika Humul Kafir Wa Malam Yahkum Dan Barang Siapa Tidak Berhukum Bima An Zal Allah Dengan Apa Yang Diturunkan Dari Allah Fa Ula Ika Humul Kafir Maka Mereka Adalah Orang Orang Kafir Nah Berarti Kita Mesti Berhukum Hanya Kepada Allah Kalau Kita Membuat Hukum Sendiri Maka Kita Akan Menjadi Tuhan Kita Akan Melakukan Apotheosis Nah Sekarang Apakah Ada Apotheosis Kontemporer Yang Sekarang Mengaku Sebagai Tuhan Ada Sinten Pak Sinten 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 Kira Yang Membuat Hukum Sendiri Yang Membuat Hukum Dan Menggantikan Posisinya Allah Menggantikan Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT Duku Pak Samet Diganti Boleh Kalau Yang Menggantikan Allah Boleh Enggak Enggak Boleh Karena Kita Bukan Sang Pencipta Kita Bukan Alkoholik Kita Jangankan Membuat Matahari Jangankan Membuat Bintang Jangankan Membuat Bulat Membuat Lalat Saja Tidak Bisa Tetapi Ternyata Ada Orang Yang Mengaku Bisa Menjadi Tuhan Atau Kata-katanya Seperti Kata-kata Tuhan Siapa Itu Orang Yang Menyatakan Ini Kita Kenal Fox Populi Fox D Wah Pinter Fox Populi Ini Suara Pinter Populi Rakyat Fox Populi Suara Rakyat Fox D Ini Tuhan Suara Rakyat Suara Tuhan Berarti Rakyat Sudah Menjadi Tuhan Nah Nek Nonton Rakyat Kumpul Terus Misal Menjadi Solat Isha Nikuh Bintar Rokat Terus Rakyat Kumpul Membuat Hukum Sendiri Solat Isha Menjadi Dua Setengah Rokat Boleh Nggak Boleh Dua Setengah Rokat Orang Merkosik Setengah Bingung Tapi Diganti Nggak Boleh Karena Membuat Hukum Sendiri Nggak Boleh Puasa Diganti Ojo Bulan Ramadhan Tapi Diganti Bulan Februari Boleh Nggak Boleh Hanya Allah Yang Boleh Membuat Hukum Kalau Di Dalam Al-Quran Yang Namanya Hukum Mencurin Nggak Boleh Nggak Rapat Fox Dei Fox Rapat Diganti Hukumannya Menjadi Hukuman Penjara Boleh Nggak Nggak Boleh Nggak Boleh Di sini Juga Kalau Membunuh Itu Hukumnya Kisos Terus Kisos Itu Hukuman Yang Setimpal Kalau Bunuh Ya Bunuh Kalau Memukul Terus Fox Memutuskan Bahwa Membunuh Itu Bukan Kisos Tetapi Di Penjara Boleh Nggak Boleh 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 Tetapi Harus Sesuai Dengan Jariah Karena Hukum Mati Itu Ada Dua Boleh Dikusas Boleh Memakai Diat Boleh Memakai Diat Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Jadi Kita Tetap Berhukum Kepada Allah Dan Semoga Kita Akan Selalu Menjadi Akdinya Dan Selalu Seluruh Jamaah Masjid Nurul Iman Semoga Semuanya Dikumpulkan Allah Di dalam Surganya Semoga Seluruh Jamaah Nurul Iman Mendapatkan Rejeki Yang Barokah Baik Di dunia Maupun Di airat Semoga Seluruh Jamaah Nurul Iman Mendapatkan Kesehatan Seluruh Keluarganya Hingga Bisa Beribadah Dan Kita Hanya Mengabdi Kepada Allah Dan Kita Hanya Beribadah Kepada Allah Tidak Pernah Menggantikan Posisinya Allah Menggantikan Mohon Maaf Jika Saya Menyinggung Tidak Apa-apa Jika Nanti Mau Diteruskan Dengan Berdiskusi Kapan-kapan Karena Kapan-kapan Misaki Tapi Kapan-kapan Diskusi Tidak Bapak Terima Kasih Mohon Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih